Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan fungisida Nah kebetulan fungisida yang saya akan jelaskan yaitu mempunyai bahan aktif tebunoconazole 50% dan trifloxistrobin 25% Nah jadi disini bisa lihat ada 75 WG Nah ini bisa dilihat Nativo 75 WG Nah WG ini artinya wetable granul Wetable granul ini apabila dicampurkan dengan fungisida ataupun fungisida yang lain Misalkan untuk mencampur ditambahkan insektisida yang belakangnya itu EC atau SP Nah itu yang harus pertama dilarutkan yaitu yang WG dulu yang wetable granul Nah ini tidak berlaku hanya untuk fungisida Nativo Semua insektisida maupun fungisida yang jelas yang belakangnya WG itu harus didahulukan untuk dilarutkan Terlebih dahulu baru ditambahkan yang serinya seperti WP, SC, terusan EC dan SP seperti itu Nah terus Nativo ini adalah salah satu produk dari perusahaan Bayer Nah kemarin itu adalah salah satu kawan yang meminta suruh review ya atau suruh sedikit menjelaskan tentang fungisida Nativo Nah sekarang kesempatan video kali ini Alhamdulillah saya sudah dapat barangnya kemarin saya sudah mencari di salah satu toko pertanian Nah namun saya mendapatkan yang kemasannya 12,5 gram Kebetulan yang kemasan lebih besar itu lagi kosong tidak ada Nah kalau untuk harganya sendiri ini kalau tidak salah 15 ribu Saya lupa kalau untuk harganya Nah ini dengan 12,5 gram ini bisa digunakan untuk satu tanki atau bisa juga digunakan untuk dua tanki ukuran 16 liter air seperti itu Nah jadi Nativo ini adalah fungisida tapi terdaftar juga untuk bisa mengendalikan bakteri Nah walaupun dia ini fungisida namun bisa juga untuk mengendalikan bakteri seperti itu ya Nah memang Nativo ini tidak bekerja secara langsung ya untuk mengendalikan bakteri Nah tapi mampu mencegah serangan bakteri seperti itu Nah jadi Tebukonazole ini amat sangat kuat ya untuk mengendalikan hampir semua penyakit yang ada di tanaman padi Nah ini saya sangat rekomendasikan ya untuk tanaman padi Nah memang ini Tebukonazole ini memang sangat bagus untuk mengendalikan Seperti patah leher, terusan seperti blus Nah ini salah satu fungisida yang memang bagus untuk tanaman padi Nah terus blus ini juga dikendalikan langsung oleh Trifloxistrobin Nah sedangkan kalau Hawar daunnya dicegah oleh Trifloxistrobin dengan cara meningkatkan metabolisme tanaman Sehingga daya tahannya meningkat terhadap serangan Hawar daun dan kresek seperti itu Nah itu jadi yang kerjanya adalah Trifloxistrobin untuk mengendalikan Hawar daun dan kresek Nah terus jadi kalau kayak Hawar daun itu munculnya bisa kita amati Seperti Hawar daun itu munculnya di tanaman padi itu sekitar umur 40 HST atau hari setelah tanam Nah ini sering terjadi Hawar daun itu datangnya di sekitaran umur 40 hari Nah terus untuk pencegahannya menggunakan aplikasi Nativo ini harus dilakukan pada umur 30 hari Jadi sebelum umur 40 hari kita sudah harus mencegahnya terlebih dahulu di umur 30 hari seperti itu Nah terus diulangi lagi di umur 40 hari juga Nah jadi sebelum umur 40 hari kita semprotkan Nativo Nah terus pas umur 40 hari kita semprotkan juga Nativo Nah ini tujuannya untuk mengantisipasi Nah untuk pencegahan Kalau pencegahan kan itu kan lebih sederhana Lebih apa ya Lebih mudah daripada mengobati itu yang lebih susah Nah terus fungisida ini bekerja secara sistemik Nah ini sistemiknya sangat bagus ya Karena disini ada protektif, preventif, kuratif, dan eradikatif Nah selain itu juga ditambahkan dengan CPT Zat pengatur tumbuh seperti itu Nah ini hampir sama dengan fungisida kayak amistartop, filia, armor, terusan skor Ada tambahan CPT-nya Tapi kan kalau yang pesticida seperti skor, armor, terusan amistartop itu kan produk dari perusahaan SIGENTA Dan itu juga bentuknya cair Nah kalau ini bentuknya WG WG itu wetable granur Nah jadi bentuknya ini hampir seperti apa ya Mirip dengan insektisida proklaim, terusan siklon, terusan plenum ya Soalnya WG ini hampir mirip seperti itu Nah ini selain juga untuk padi Sebenarnya ini bisa juga untuk seperti tanaman anggrek, tanaman apel, terusan bawang, bawang merah Terusan untuk cabai merah juga bisa, untuk jagung, terusan jeruk, kacang hijau, terusan untuk kacang panjang dan kacang tanah ini juga bisa Namun kalau menurut saya ini paling bagus untuk tanaman padi dan tanaman cabai Nah kalau misalkan kayak tanaman jagung itu memang bisa Tapi kan dilihat dari harganya juga ini lumayan cukup mahal Nah kalau bisa ya jagung kita gunakan fungisida yang memang sifatnya kontak saja seperti itu Itu menurut pengalaman saya Nah ini memang yang bahan aktif Trifloxistrobin dan Tebunokonansol ini memang apa ya Perusahaan juga jarang memproduksi fungisida yang bahan aktifnya seperti ini Nah ini adalah salah satu produksi dari perusahaan Bayer Yang mana memang Bayer ini sudah sangat dikenal, membantu para petani Dia ini perusahaan yang besar dan menciptakan beberapa produk pesticida seperti fungisida, insektisida, terus ada produk pupuk juga Nah ini adalah produk-produk yang berkualitas Nah mungkin cukup itu saja video kali ini Apabila video ini bermanfaat silahkan di like dan di subscribe channelnya Apabila video ini ada yang kurang jelas Kawan-kawan dengan video penjelasan saya silahkan tanyakan di kolom komentar Sekian, terima kasih Terima kasih